Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Cerita kita kali ini tentang pengalaman Ibu Sukadmi 56 tahun. Di bulan Juli 2020, dia mengalami nyeri di dada yang menjalar ke punggung. Selain itu, dia merasa kesemutan di tangan kirinya. Diagnose awal dokter, dia terkena gangguan lambung. Namun, sekitar akhir 2020, keluhan nyeri di dadanya terasa semakin berat. Maka Sukadmi memeriasakan diri lebih lanjut. Hasil EKG yang buruk mengharuskannya melanjutkan pemeriksaan ke rumah sakit. Baru menjalani tes treadmill selama 15 menit, dia merasa pusing. Hasil tes laboratorium semuanya normal. Namun, yang membuat Sukadmi terkejut adalah hasil CT scan jantungnya yang menunjukkan adanya penyumbatan di pembuluh darah jantungnya. Kira-kira, apa penyebab penyumbatan pembuluh darah jantung Ibu Sukadmi? Apakah rasa nyeri di dada yang dikeluhkannya selama ini masih ia rasakan? Saksikan cerita lengkapnya berikut ini. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya dan juga Kak Ronald bisa kembali menjumpai Anda di sini di Go Healthy Cara Tepat. Hidup Sehat. Nah, berbicara mengenai hidup sehat berarti harus sesuai juga dengan protokol kesehatan. Apalagi sekarang sedang pandemi COVID-19. Jadi sebelum mulai acara kita pastikan bahwa semuanya dalam keadaan sehat makanya kita sudah swap antigen terlebih dahulu. Jadi dipastikan semuanya dalam kondisi sehat karena negatif semuanya hasilnya. Betul. Barusan juga sebelum mulai syuting saya sempat menelpon orang tua di Bandung karena kan frekuensi juga jadi jarang berjumpa ya karena pandemi ini. Saya ingin memastikan mereka baik-baik saja, sehat-sehat saja. Apalagi kan Bapak kan ada pernah riwayat pasang ring, pernah kena jantungnya. Nah, jadi ya ketika tahu mereka baik-baik saja ya kerja pun jadi tenang gitu loh. Betul, betul, betul. Nah, hari ini kita ada Ibu Sukatmi. Apa kabar Bu? Baik, Alhamdulillah. Dan juga ada sahabat kita Mas Boyke. Hai Mas. Halo, apa kabar? Kak Ronald. Baik Mas Boyke. Ini dulu Ibu Sukatmi bercerita di Go Healthy, keluhan tidak nyaman di area dada sebelah kiri. Jantung, ada penyumbatan 40% ya Bu ya? Iya, betul. Waktu itu ya? Betul. Hanya satu sumbatan kah Bu? Iya. Oke. Nah, pemirsa ini harus tahu juga nih, Ibu Sukatmi ini juga sekarang sudah menggunakan teknologi laser. Yes. Sudah menggunakan teknologi laser ya. Semenjak menggunakan teknologi laser, apakah ada perubahan? Alhamdulillah sudah Mas. Dulu keluhannya apa saja sih Bu? Selain sesak gitu? Nyeri di dada, sampai ke belakang, lalu semutan. Kesemutan. Iya, semutan. Makanya dokter bilang nggak boleh nyetir dulu? Iya, betul. Oke. Nah, setelah menggunakan teknologi laser, hilang semua itu Bu? Hilang, Alhamdulillah. Sudah nggak ada semutan dan tidak ada nyeri lagi. Yang ditakutkan dari dokter, itu adalah kan serangan jantung tuh tiba-tibanya itu loh Mas Boyke. Iya. Ya kan ada yang lagi bersepeda, kena serangan jantung. Lagi badminton, lagi ngajar, lagi ibadah. Ya serangan jantung, suka-sukanya dia mau nyerang kapanpun ya kan? Itu yang harus kita waspadai. Betul, yang namanya serangan jantung itu sebenarnya adalah akumulasi, akumulasi itu penumpukan ya, dari lemak, kolesterol ya, dengan bertambahnya umur. Jadi sebenarnya nggak langsung tiba-tiba serangan jantung itu. Sebenarnya terjadi, cuma karena tidak dirasakan, tidak dirasakan, ah cuma sesek kali ini mah kecapean aja, ah kayak masuk angin aja ini mah ya. Nah tetapi biasanya ketika pemeriksaan diri, kemudian dokter melakukan pemeriksaan seperti ECG atau EKG, ataupun dilakukan treadmill misalnya, disitu baru kita ketahuan ya, bahwa ada gangguan daripada fungsi jantung yang bisa mengakibatkan serangan jantung. Nah serangan jantung yang dialami, ibu ini sebenarnya mungkin golongannya, golongan yang termasuk boleh dikatakan ringan ya, karena nyeri dada dan sebagainya ya. Dan seharusnya sih memang ditindak, masih suka sesek dadanya, masih terasa sakit, pasti. Waktu itu masih, waktu itu masih. Dan itu bisa hilang setelah menggunakan teknologi laser. Iya betul, itu berasa. Mungkin bertanya-tanya juga gitu pemirsa, gimana ceritanya Mas Boyke, apa yang dilakukan teknologi ini? Oke, kita tahu bahwa gangguan pada jantung, khususnya pada otot-otot jantung yang memberikan makan kepada si jantung itu, untuk bisa memompa, itu diperdarahi oleh pembuluh-pembuluh darah. Nah kalau terjadi pengentalan darah, kalau terjadi gangguan fungsi dari pembuluh darah, misalnya pembuluh darah yang menjadi kaku, itu biasanya akan mengakibat rasa sesak. Kemudian kadang-kadang timbul rasa kesebutan, kadang-kadang keleyengan. Nah itu disebabkan oleh karena oksigen yang masuk, nutrisi yang masuk ke otot-otot jantung itu berkurang. Padahal jantung itu tetap harus memompa 24 jam. Itu yang Ibu Kadmi rasakan. Namun setelah menggunakan teknologi laser, kok bisa hilang? Kenapa? Karena ternyata si sinar lasernya itu, dia bisa menghambat agregasi trombosis. Artinya penyumbatan-penyumbatan dicegah. Lalu yang sudah terjadi, penyumbatannya itu kan disebabkan oleh karena yang namanya fibrinolisis, mekanisme fibrinolisis itu, yaitu mengureikan sumbatan-sumbatan yang sudah terjadi. Dua mekanisme ini mengakibatkan aliran darah ke otot-otot jantung itu menjadi lancar. Sehingga yang Ibu rasakan, rasa nyeri, pusing, kemudian kesemutan itu hilang. Jadi pemirsa sebetulnya memang rasa tidak nyamannya di area jantung, serangannya di jantung. Tapi sebetulnya masalah utamanya apa? Darah. Darahnya tidak sehat. Darahnya kental, tersumbat, dan pembuluh darahnya kaku. Sebetulnya itu masalah utamanya kan Mas Boyku kan? Iya, dan itu tentu saja ya pemirsa kita harus tahu bahwa teknologi laser yang sudah ditemukan sejak 60-an sampai sekarang. Jadi sudah hampir 60 tahun ini, makin lama makin berkembang. Itu memang khusus dikhususkan untuk darah yang Ibu sudah pergunakan. Sehingga sekarang Ibu bisa beraktifitas kembali dan merasa nyaman. Tuh senang ya kan kalau dapat cerita-cerita seperti ini, memodifikasi gaya hidup, merubah pola hidup termasuk juga teknologinya digunakan. Bukat mie datang-datang tadi nih pemirsa langsung cerai, karena Mbak Tandrisya sudah nyetir lagi loh gitu. Senyumnya beda, semangatnya beda dari dulu ketika pertama kali datang ke studio ini ya. Nah pemirsa, mari kita awali hidup sehat dengan cara medical check up. Supaya kita tahu status kesehatan kita itu seperti apa. Ini makanya diberikan kepada Anda ada voucher, kode vouchernya akan muncul seperti biasa ya kan di akhir acara. Dan juga ada nomor WhatsApp di mana Anda bisa melakukan reservasi. Jadi terus bersama dengan kita, kita belajar bersama-sama. Sekarang saatnya kita menuju ke Mas Panji untuk informasi mengenai teknologi laser yang bisa menyehatkan tubuh Anda. Mas Panji. Pemirsa, beruntung kita hidup di era modern di mana teknologi hadir untuk memudahkan kehidupan kita. Begitu pula dengan teknologi dalam dunia kesehatan. Seperti misalnya teknologi laser. Sekarang untuk kita bisa menikmati manfaat teknologi laser, semudah menggunakannya pada pergelangan tangan kiri. Dengan Anda menggunakan dokter laser secara rutin, ini dapat membantu untuk meningkatkan kesehatan Anda dan juga keluarga. Karena dokter laser ini adalah alat kesehatan yang telah terdaftar resmi di pemerintah yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan juga keluarga. Dan saat ini di hadapan Anda sudah ada nomor telepon yang tertera. Anda bisa menghubungi kami kapanpun yang Anda inginkan, supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana dokter laser ini bisa membantu kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, mari kita lanjutkan berbincang mengenai serangan jantung. Serangan jantung ini memang sebuah penyakit yang datangnya tiba-tiba. Tapi faktor penyebabnya itu tidak tiba-tiba. Mungkin sekarang kita semua sedang menabung. Takut ya? Biasanya nih Pak Mirsa, serangan jantung itu penyebabnya kalau tidak kolesterol tinggi, hipertensi atau tekanan darah yang tinggi, atau diabetes. Kita tanya nih sama Bu Sukatmi. Tekanan darah ada? Tidak. Gula ada? Tidak. Kolesterol? Tidak. Lalu dari mana datangnya penyumbat yang terjadi, Ibu? Mungkin karena saya usia 45 tahun waktu itu pernah operasi tumor rahim. Jadi diangkat. Itu satu. Kedua, ya itu stres. Stres? Ya, sering banyak pikiran. Wah, coba-coba kita konfirmasi ke Mas Boyku. Apakah dua hal tadi bisa memicu serangan jantung? Bisa. Ketika usia 45 tahun itu sudah premenopause biasanya. Kemudian dia diangkat rahimnya, apalagi kalau sampai terangkat indung telurnya. Biasanya itu perlindungan estrogen terhadap jantungnya itu menjadi berkurang. Jadi bisa saja terjadi serangan jantung. Ditambah mungkin stres yang berkepanjangan. Oleh karena itu, Ibu ini betul sudah menggunakan teknologi laser karena mungkin ada keluarga yang kena diabetes atau apa yang seperti dikatakan oleh Kang Ronald. Jadi ayah saya sekarang usia 80 tahun, kena diabetes itu sekitar 13 tahun yang lalu. Kemudian tidak bisa melihat itu selama 3 tahun ke sini ya. Kurang lebih 3 tahun ke sini sehingga saya khawatir kalau ada keturunan diabetes gitu. Pemirsa, sekali lagi saya ingatkan bahwa apalagi kalau wanita memasuki usia 45 tahun ke atas, ya memasuki usia-usia menjelang menopause itu memang estrogennya sudah berkurang. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya pembuluh darah dan darahnya juga sudah mulai mencenderung menjadi lebih kental pertama. Ditambah dengan stres. Memasuki usia menopause banyak loh wanita-wanita yang gak bisa tidur, wanita-wanita yang stres karena proses penuaan tersebut. Itu juga menambah resikonya. Sekali lagi apa yang terjadi? Darah dan pembuluh darah. Darah yang kental dan pembuluh darah yang tidak sehat. Oleh karena itulah teknologi laser ini membantu ya. Event itu untuk diabetes. Untuk diabetes dia membantunya di mana? Dia membantu karena mekanismenya disebut dengan mekanisme mitokondria. Yaitu mengubah gula darah yang mengakibatkan darah kental diubah menjadi bio ATP, menjadi tenaga. Akibatnya kadar gulanya turun, tenaganya bertambah. Kemudian hipertensi. Itu juga salah satu faktor yang mengakibatkan selangan jantung. Dia akan diubah terutama pembuluh darahnya menjadi lebih elastis dengan mekanisme niktik okside. Sehingga pembuluh darahnya melebar, aliran darahnya menjadi lancar dan tekanan darahnya turun. Dan satu hal yang saya sering temukan pada orang menopause. Sulit tidur. Karena estrogen menurun, melatonin juga menurun. Akibatnya apa? Akibatnya orang itu sulit tidur. Tetapi dengan diaktifkannya oleh teknologi laser ini si hormon melatonin. Akibatnya apa? Dia tidurnya nyenyak. Dan dia lebih bahagia. Karena pada saat tidurnya nyenyak, endorfinnya pun dikeluarkan. Jadi secara tidak langsung sebenarnya. Ibu Kadmi ini dia mencegah diabetes yang turunan dari ayahnya dengan menggunakan teknologi laser. Lalu dia dengan secara tidak langsung juga mengobati stresnya. Sehingga dia hidupnya sekarang lebih bahagia, lebih nyaman, sampai bisa nyupir lagi. Nah Ibu dapat treatment medis dari dokter, Bu. Obat gitu dapat? Sekarang sudah tidak minum obat. Sekarang sudah tidak minum obat. Dulu ketika awal terkena serangan jantung dapat obat berapa, Bu? Selama satu bulan harus minum obat terus. Tidak boleh putus. Tapi memang tentu penurunan ataupun juga kemudian tidak menggunakan harus konsultasi kepada dokter. Jadi itu kelebihan daripada teknologi laser. Pemirsa bahwa dia bisa dikonsumsi bersama-sama dengan obat. Lalu dokter akan menilai apakah dia itu misalnya kondisinya membaik dan seterusnya apakah serangan nyerinya sudah berkurang. Apakah kesemutannya sudah berkurang. Nah ketika sudah berkurang nanti dokter akan menurun ke oh ini obat ini tidak perlu lagi. Obat ini sampai akhirnya bisa menjadi harapan kita semua ya. Kita bisa bebas daripada obat-obatan yang kita konsumsi. Pemirsa untuk memiliki hidup sehat memang harus ada usaha yang kita lakukan ya. Dan usaha ini harus kita lakukan sesegera mungkin. Yang pertama nih modifikasi gaya hidup. Ayo pola hidup sehat mutlak harus dilakukan. Yang kedua ya jika memang ada treatment medis, obat dari dokter ikuti. Yang ketiga lengkapi dengan menggunakan teknologi laser. Ibu Kadmi sudah membuktikannya sukses. Ya udah mulai dulu dari medical check up deh. Ini ada voucher yang bisa Anda gunakan untuk medical check up. Ingat ya kode vouchernya akan muncul di akhir acara nanti. Makanya terus di sini kita belajar sama-sama dan yang pasti kita akan segera kembali setelah Mas Panji muncul. Untuk menginformasikan kepada Anda teknologi laser yang bisa meningkatkan kesehatan tubuh Anda. Mas Panji. Pemirsa kesehatan kita adalah tanggung jawab diri kita masing-masing. Oleh karena itu kita perlu melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan kesehatan kita. Seperti kita menggunakan alat kesehatan yang tepat. Dokter laser, Anda bisa menggunakan dokter laser ini dua kali dalam satu hari. Pagi hari sebelum kita beraktivitas dan juga malam hari sebelum kita beristirahat. Yang artinya ketika Anda memiliki satu unit dokter laser di rumah Anda, Anda bisa menggunakannya bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Jadi tunggu apa lagi? Pastikan Anda memilih alat kesehatan yang tepat yang terdaftar di pemerintah. Pastikan Anda memiliki dokter laser melalui nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda ataupun melalui website resmi kami. Supaya Anda dan keluarga bisa merasakan manfaat dari dokter laser. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser. Didukung oleh Pemisah kembali lagi di Go Healthy. Kita masih ngobrol-ngobrol di sini bersama Ibu Sukatmi atau Bukatmi. Bukatmi ini sebenarnya teman lama sih. Udah pernah datang ke sini, udah pernah cerita. Waktu itu keluhannya adalah nyeri di dada, kemudian ternyata ada penyumbatan hingga 40%. Nah terus memodifikasi gaya hidupnya, menggunakan teknologi, sekarang itu datang lagi untuk cerita. Kondisinya udah jauh lebih baik lagi. Betul ya. Nah Pemirsa, banyak yang tidak tahu atau mungkin tidak peduli bahkan mengenai kesehatan darah kita. Padahal kalau darah kita sehat, badan kita pun akan sehat gitu Mas Bawai, kebetul kan? Kebahagiaan itu nomor satu adalah kesehatan. Setelah itu baru relationship ya dengan istri, dengan keluarga, dengan tetangga. Yang ketiga adalah keuangan. Yang keempat adalah perasaan damai. Oke, kesehatan nomor satu. Tapi ketiganya sangat tergantung. Bagaimana kita mau berrelasi dengan baik kalau kita sakit. Kalau nggak sehat. Iya betul. Bagaimana perasaan kita mau damai kalau kita juga tidak sehat. Oleh karena itu kesehatan harus di nomor satukan. Dan untuk bisa sehat apa? Organ-organ vital kita juga mesti sehat. Jantung, kemudian liver, otak, ginjal. Semuanya. Dan untuk supaya organ-organ vital kita sehat, kita butuh apa? Butuh darah dan pembuluh darah yang sehat. Darah yang tidak kental. Pembuluh darah yang tidak kaku. Oleh karena itu, untuk itu semua kita harus selalu mengupayakan gaya hidup sehat. Dan bantu dengan teknologi yang membuat darah dan pembuluh. Darah kita sehat yaitu teknologi laser. Bukatmi, ini mungkin ingin saya tanyakan kembali kepada Ibu. Karena kan tidak semua orang kemudian merasa bahwa ini menjadi prioritas gitu loh Mas Boyka. Sebenarnya Bukatmi cerita bahwa enggak ketika melihat ayah gitu ya. Ini menjadi prioritas saya ketika ayah kemudian menjadi tidak bisa melihat karena diabetes. Ini jadi prioritas saya untuk mengutamakan kesehatan termasuk menggunakan teknologi. Apalagi alasannya Bukatmi? Iya, saya menggunakan teknologi laser ini karena satu, saya ingin tidak bertambah lagi penyumbatan. Ya, itu satu. Kedua juga jangan sampai saya kena gula. Dan kemudian saya kepengen hidup sehat juga. Kepengen panjang umur gitu ya. Panjang umur. Semua orang ingin panjang umur, ingin ngurus cucu. Tapi dengan tubuh seperti apa? Dengan tubuh yang sehat. Ya kan? Oleh karena itu yang namanya check up kesehatan. Mengenyahkan kebiasaan buruk. Kemudian date yang sekarang mungkin yang sudah dilakukan. Olahraga yang cukup ya R-nya. Kemudian memanage stress dengan baik. Ya kan itu semua harus dilakukan. Kalau kita ingin kualitas hidup kita baik sampai usia tua. Dan jangan lupa kita punya teknologi kok. Yang bisa menunjang proses kualitas hidup kita yang baik itu. Ya jadi pemirsa alangkah indahnya juga usia panjang tapi sehat. Karena kalau usia panjang sakit malah jadi beban. Beban buat yang sakitnya, beban juga buat keluarga yang mengurusnya. Jadi ya mau gak mau kalau pengen tua nanti kita sehat ya usahakan dari sekarang dong. Wah iya deh usaha juga loh karena selain Bukatmi yang sudah pakai. Kemudian juga Mas Beko sudah ngerasain. Kita juga sudah ngerasain. Ada juga yang sedang berusaha untuk memperbaiki hidupnya termasuk memodifikasi gaya hidupnya. Kita lihat sama-sama ceritanya. Banyak keringat sekali terus perasaan berdebar-debar. Rasa takut. Ternyata jantung saya bermasalah. Jadi ada penyumbatan. Penyumbatan saya itu sudah 98% yang satu. Yang harus segera dipasang. Yang dua lagi itu ternyata masih antara di bawah 50. Antara 48 sama 30. Alhamdulillah dengan pakai teknologi laser ini banyak sekali kemajuan terhadap diri saya. Terutama fisik saya ya. Yang tadinya saya gak bisa naik ke lantai tiga. Sekarang Alhamdulillah saya bisa naik langsung ke lantai tiga tanpa istirahat dulu di lantai dua. Yang paling saya senang sekali adalah tidur saya jadi enak. Yang tadinya saya gelisah. Setiap malam saya harus membangunin suami. Pijitin punggung dah ini. Sekarang Alhamdulillah sini udah gak ada keluhan seperti itu. Tidur saya udah enak. Ini andai ya. Bu Kadmi berkenalan dengan teknologi laser ketika ayah dulu diabetesnya belum parah ya Bu ya. Iya. Tapi sekarang bisa ikut pakai. Jadi mengurangi sekali rasa merintihnya. Merintihnya berkurang. Oh rasa sakitnya berkurang gitu ya. Jadi dipakai tiga orang di rumah. Adik saya kolesterolnya udah turun. Aduh senang banget ya. Jadi gantian-gantian pakainya. Ya ini cukup satu alat Mas Boy. Karena portable bisa dipakai gantian bisa dipakai sambil beraktivitas ya. Apalagi investasi kesehatan itu harus dinomersatukan dalam hidup. Karena itulah penentu kebahagiaan. Bu Kadmi terima kasih banyak loh. Sudah mau kembali lagi ke sini cerita lagi. Semoga semakin sehat lagi. Salam untuk kaya Anda. Amin. Dan juga Mas Boyuka terima kasih banyak. Sudah selalu bersama dengan kita. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa yang sudah dengan setia selalu mengikuti dan belajar bersama dengan kita di Go Healthy. Apalagi mungkin yang setia untuk nunggu kode voucher. Sudah muncul sekarang silahkan dicatat. Silahkan difoto. Ini adalah nomor voucher nih ya. Yang bisa dipakai untuk Anda mendapatkan diskaun pada saat melakukan medical check-up di rumah sakit mitra keluarga Kalidaris. Ada juga nomor telepon yang bisa Anda hubungi untuk melakukan reservasinya. Terima kasih ya sudah bersama dengan kami. Dan ini saatnya kita menuju ke Mas Panji untuk informasi mengenai teknologi yang bisa meningkatkan kesehatan tubuh Anda. Mas Panji. Pemirsa ketika Anda menjaga kesehatan Anda, ini bukan hanya Anda lakukan demi diri Anda sendiri. Tapi juga untuk keluarga Anda. Orang-orang yang mencintai Anda. Dan untuk itulah kenapa Go Go Mall menghadirkan dokter laser ke Indonesia 10 tahun yang lalu. Dengan tujuan untuk bisa membantu kesehatan Anda bersama dengan keluarga. Oleh karena itu, ambil keputusan sekarang juga untuk hidup lebih sehat. Bulatkan tekat Anda, hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca atau kunjungi website resmi kami. Sehingga Anda dan keluarga bisa merasakan manfaat dari dokter laser. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser. Metro TV Terima kasih. Terima kasih.